Halo, kembali lagi dengan KTO di sini. Sekarang kita akan membahas tentang per-YouTube-an lagi ya setelah yang terakhir itu kalau tidak salah mengenai copyright atau penapatan tentang YouTube. Nah, gitu lah. Nah, sekarang KTO itu mau membahas mengenai sebuah lagu atau mungkin kalau menurut pengalaman kalian beberapa lagu yang menurut KTO ini mungkin sebaiknya, tidak tahu ya, jangan di cover kali ya. Atau mungkin kalian mau bikin tutorial gitar juga mungkin. Hmm, nggak tahu. Nah, sekarang KTO mau membagikan pengalaman. Kenapa sih KTO bisa sampai dalam tanda kutip ya, jangan nge-cover atau jangan bikin tutorial lagu ini. Bukan berarti lagunya nggak enak, bukan berarti lagunya kayak ada unsur-unsur apa gitu, nggak ada. Cuman ya sebel aja karena mungkin kena copyright-nya itu kuat banget. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ke komputer KTO di sini. Sebelumnya itu kita akan melihat video tutorial gitar Hotel California yang KTO itu sudah pernah bikinkan buat kalian. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah pernah melihat video ini, pasti ada yang mengganjal gitu. yaitu di detik sekitar 47, 48, 49 itu langsung kayak loncat gitu ya. Coba play. Jadi, nggak ada si iringannya, nggak ada KTO nyontohin dulu gitu. Nah, itu kira-kenapa karena kena strike, bukan kena strike, kena copyright, copyright claim di sini KTO sudah. Bukakan email KTO. Berarti ini tuh kena copyright di sesi iringannya. Nah, di sesi iringannya itu KTO sengaja dipotong aja, di namanya di trim ya kalau di isi lah YouTube-nya. Di trim jadi langsung hilang tuh. Bagaimana, biar bisa di monetize dan juga biar bisa nih, biar bisa dilihat sih. Kalau di monetize ya view-nya juga cukup segini gitu kan. Biar bisa dilihat oleh kalian. Kenapa? Karena copyright claim-nya itu, copyright claim-nya itu kita bacain dulu ya. This not copyright strike berarti ya cuma nge-claim doang, bukan jadi kayak ada punishment-nya, ada hukumannya. Terus gak efek ke account status juga, jadi KTO itu masih green-green aja, masih bagus-bagus aja si akun YouTube-nya. Terus, nah di sini why this can happen, content copyright. Ya, karena KTO hitungnya nge-cover atau mainin lagu orang, copyright copyright on it. Copyright owners can choose to block YouTube videos that contain their content. And contain it, content. Nah jadi, dia itu bisa memilih untuk nge-block si video ya AIKAT itu bisa di-block gitu. Nah ya. Jadi, gak usah take action apa-apa. How to unblock your video, bla 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 bla. Nah, jadi, yang terjadi di video ini. Sebelumnya kan ini udah bisa tayangnya. Ini, ke TEO enggak screenshot dulu sih. Nah sebelumnya itu, video ini tuh nggak bisa sama sekali dilihat sama kalian. Jadi kalau yang ini kan statusnya public. Nah itu bener-beneran di-block sama publisernya minta YouTube nge-block videonya. Artinya, video ini KTO sudah upload, tapi berdasarkan klaim mereka, mereka itu jadi pingin video KTO itu di-block aja. Jadi nggak bisa tayang, nggak bisa public gitu. Nggak bisa kalian lihat, terus nggak bisa ada iklannya. Bayangkan kalau kalian cover lagu ini, kalau kalian bikin tutor lagu ini, terus itu nggak bisa di-block, eh nggak bisa di-block, nggak bisa dilihat. Jadi kayak sia-sia gitu kalian bikin, kalian udah bikin schedule-nya, oh misalkan hari ini lagu ini saya mau tayang gitu. Jadi sia-sia. Dan akhirnya keputusan KTO itu pada saat kalian kena copyright, itu ada pilihannya. Mau di-biarin, mau di-mute lagunya, atau misalnya mau di-mute audionya, atau mau di-trim audionya, atau mau di-mute sama sekali. Jadi mau lagunya, mau apa yang ada di situ di-mute juga gitu, dihilangin. Jadi KTO, yaudah, pilih potong aja gitu. Mungkin karena lagunya juga udah terkenal, jadi yaudah. Nah iseng tuh. Jadi KTO ini kayak kesel banget, kan? Kok bisa kena copyright, padahal nggak nyanyi sama sekali loh. Nggak bergumam, nggak mainin melodi, nggak... Pokoknya nggak sama sekali, cuma mainin chord aja gitu. Akhirnya KTO Iseng, men-trim itu, KTO edit, dipotong bagian iringannya aja, terus KTO upload. Ini kan nih. Jadi di video yang ini, di akun YouTube. Jadi di video yang tadi KTO potong, setelah itu KTO potong kan, terus KTO sengaja upload gitu. Sengaja upload dengan file yang sama, tidak ada yang dirubah, audionya KTO nggak sama sekali edit, terus KTO upload dengan judul Iseng. Nah ini nih, ada Iseng. Terus KTO bikin Anis, kan? Terus KTO bikin dedesinya, tujuan dibuat video ini supaya KTO tau, video ini kena copyright juga atau nggak? Aneh. Ini mungkin ada yang bertanya, ah gara-gara Anis tidak di public, nggak gitu. Kalau misalkan, prosedur daripada kena copyright itu, ketika tidak di public, ketika kalian upload, terus mengubah settingannya ke Anis atau ke Pub, ke Anis ya, ke Anis juga kena, ke Anis itu kan berarti yang punya linknya itu bisa lihat juga. Kalau private berarti yang punya si empunya videonya aja, atau yang punya channelnya aja yang bisa lihat. Jadi kalau Anis sama public atau member only, itu atau schedule juga sama, itu pasti bisa kena copyright. Nah, KTO unlist nih, eh nggak kena dong, nggak ada email segala macem, nggak ada copyright claim. Copyright claim ini, KTO dapet pada saat videonya masih unlist, gitu ya. Pada saat KTO, oh mau publishnya kapan ya, masih di unlist, gitu. Jadi ya, ternyata, tidak kena sama sekali. Nggak kena sama sekali. Ini padahal audionya sama persis. Tuh kan. Ini cukup mungkin, kalau kena copyright lagi, ini harus dipotong lagi. Jadi ya, aduh luar biasa, gitu ya. Jadi yang ini, sambungannya itu yang tadi. Bukan bagaimana cara... Bukan. Begitulah ya. Jadi, sekarang itu YouTube, bukan YouTube ya, mungkin yang, bukan YouTube sih sebenarnya, bukan YouTube. Jadi sebenarnya yang publisher, yang mungkin yang punya lagu, mungkin yang, yang segala macemnya lah ya, yang berhubungan dengan copyright itu, mereka itu ternyata lebih agresif sekarang. Mungkin karena melihat YouTube itu merupakan ladang, uang yang begitu sebenarnya lumayan. Terus ini karya saya juga, kok jadi, apa sih namanya? dicomot-comot orang di cover tanpa izin. Yaudah saya claim, 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 gitu. Tapi, permasalahannya adalah, saya nggak nyanyi, gitu. KTO nggak nyanyi, gitu. Cuma nulis, tutorial gitar Hotel California, cocok yang baru belajar chord gantung. Itu kenapa copyright? Padahal nggak nyanyi. Apakah di perputaran chord itu, di family chord itu, ada yang punya hak cipta? Nggak juga, kan? KTO nggak nyanyiin melodinya, nggak nyanyiin nadanya, nggak bergumam. Terus ini cuma judulnya doang. Kalau misalkan judulnya doang, bisa dijadiin copyright, berarti kalau kita nulis di notepad, atau di word, saya menyanyikan lagu Hotel California. Langsung kena copyright. Oh, kamu me... Kayaknya konyol, ya? Maksudnya bukan konyol sih, maksudnya kayak berlebihan gitu, loh. Nah, ini yang kenapa KTO bisa ngomong kayak gitu, karena ini namanya iseng, terus chord-nya itu sama, istilahnya cuma tinggal potong doang, yang kena copyright itu, KTO upload ulang gitu. Tapi nggak kena. Apakah mereka berdasarkan Hotel California? Oh, Hotel California berarti kamu kena copyright. Terlalu agresif menurut KTO, yang publisher dan juga yang mengadu, yang mengadunya, mungkin yang... yang nyanyiin lagunya sih, nggak masalah. Yang publisher-nya dan segala macam, mungkin yang terlalu gencar. Nah, KTO juga dengar beberapa kisah, mungkin mereka saja yang nanti bagikan dengan detail. Misalkan, mereka tutor gitarnya lagu apa, terus kena copyright-nya apa. Ngerti ya? Jadi, kena copyright lagu, misalkan ambil saja lagu Balonku gitu. Terus, publisher-nya itu, mengklaim lagu tutorial Balonku itu, dengan apa, lagu apa? Dengan, aku seorang kapiten. Oh, ini lagu aku seorang kapiten, punyanya publisher Jet. Bisa kayak gitu? Bisa! Dan udah ada yang kena? Udah! Jadi, ini salah satu orangnya, mungkin kalian bisa tanya ya, ada tuh di salah satu orang itu, yang lagi pegang gitar. Bukan yang di atas. Tapi yang di bawah KTO. Videonya, bukan skill-nya. Skill-nya dia di atas. Itu salah satu orangnya, terus ada teman KTO juga, youtuber, tutorial gitar, yang KTO sudah endorse juga, Rastaforia, dan juga Mas Ade. Aneh ya, mungkin bagi kalian yang, kena, aneh juga. Mungkin bisa komentar di bawah, seaneh apa sih gitu, kena copyright-nya, tapi, jujur, sepengalaman KTO sudah, sudah memelalang buana, membuat tutorial gitar, sampir, sudah sembilan tahun kayaknya ya, sudah sembilan tahun, gak pernah kejadian kayak gini, kena copyright, pasti kalau misalnya KTO gak nyanyi, terus mainin melodinya, atau gak finger cell, terus satu kan bergumam, itu pasti bisa kena gitu, tapi ini KTO gak nyanyi sama sekali, kena, terus bisa di block. Terus yang lebih anehnya lagi, teman-teman KTO tadi, ada Mas Ade, dan juga Rastaforia, kenanya, lagunya apa, kenanya apa, mana mungkin itu, mereka bisa cerita lebih detail, mungkin KTO cuma, mengambil, secuil dari kisah mereka, meriarkan mereka, kalau misalnya mau bersuara, ya silahkan. Mungkin seharusnya YouTube membuat, sebuah, sistem yang perklaiman, tentang copyright ini, maksudnya orang gak, mungkin seenaknya, meskipun dia publisher ya, mungkin ada algoritma, daripada YouTube, yang bisa mencocokkan suara, kan konten-konten yang, tidak sesuai dengan, apa sih namanya, standarnya YouTube ya, misalkan kayak tentang, kekerasan lah, tentang, dan segala macem, yang pokoknya yang, yang me, apa sih namanya, menimbulkan keresahan gitu, yang melihatnya, atau misalkan kayak, apaan lah gitu, yang teroris segala macem, kan algoritma YouTube, langsung bisa ngeblok, nah ini maka gak bisa, cuma yang sederhana, menurut KTO saya sederhana, ya dibandingkan dengan, apa sih namanya, analisa gambar, analisa suara, kan itu lebih, luar biasa, kalau ini kan tinggal, jadi, kepikiran KTO, daripada ngomong panjang lebar, YouTube bikin algoritma aja, misalkan, publisher mau klaim, apakah benar, dia itu, benar-benar, nge-cover, lagu itu, itu pertama ya, jadi bisa mengidentifikasi, misalkan publisher A, mau nge-klaim, dengan atas dasar, lagu Z, terus ternyata, yang di-cover, oleh YouTuber, Bambang, itu, lagunya C, nah kan pasti, seharusnya YouTube itu bisa, oh ini, klaim kamu salah, klaim kamu itu, seharusnya, tidak seperti itu, terus yang kedua, dia itu bisa, yang tadi ya, menganalisa, lagu itu, apakah dia dinyanyikan, atau cuman chordnya aja, meskipun ada judulnya sama, gitu kan, bisa aja, misalkan saya, KTO nge-react, Hotel California, react video Hotel California, tapi, audionya itu di-mute, misalkan orang nge-cover gitu, tapi, gak tau sih, KTO mesti, ini mungkin, kita diskusi aja, kalian bisa, tulis di kolom komentar, yang, yang kTO sebel itu, copyright, apa sih namanya, copyright audio itu, tapi cuman chord doang, apa, bunyi chordnya, sampe bentuk melodi, kTO gak sejago itu sih, maksudnya, sampe detail banget, kan enggak, yaudah deh, jadi udah, gak tau mau ngomong apa lagi, tentang copyright ini, cuman pingin, ungkapkan saja, kepada kalian bahwa, terjadi sebuah fenomena, yang aneh, di dalam peryoutupan ini, dan kalau misalkan, kalian mau cover, atau bikin tutorial, lagu Hotel California, dengan, chord apalah, terserah lah, mau chord, aneh justru, silahkan aja, tapi ya, sepengalaman KTO sih, sepengalaman KTO, ya dapetnya itu, ya semoga kalian juga, gak dapet, meskipun kan lagu ini, dikenang di sepanjang masa, terus kalau misalkan, kalian cover kan, kemungkinan buminya, lebih gede ya, bagi kalau misalkan, kayak seperti, Bang Alit gitu, kalau gak salah, coba kita cek ya, coba kita cek, Hotel California, jangan-jangan di blok juga, yang Bang Alit, jadi gak ada, coba ya, oh, tuh kan gak ada kan, gak ada kan, terus yang re-upload ini, ini, ini California question, ini, kayaknya bukan, oke, jadi, Bang Alit juga kena, 11, 11, 11 sama KTO, kena, terus ada orang yang upload ulang, dia gak kena, tuh, oleh kaliver ini, Bang Alit yang diceka oleh itu, seharusnya, ini kayak jadi ngomongin Bang Alit juga, Bayu geledek juga kena, ya gak, tapi enggak, mungkin apakah karena faktor, subscribernya, gede, kayaknya enggak deh, seharusnya, kalau coba ya, kita cek, Bayu geledek, subscribernya berapa, 5.320, tapi viewersnya 1,4, tapi gak di-block, maksudnya, gak di-block sama, bukan YouTube, ya ini, mohon dikoreksi, punya Bang Alit yang dicekal oleh YouTube, bukan, yang dicekal oleh publisher, yang dicekal oleh claimers, claimers, yang dicekal bukan, mungkin gak cuman publisher doang, mungkin yang punya lagu, jadi bukan YouTube yang cekal ya, YouTube itu cuman menyediakan, sebuah sarana, sebuah, bukan nih, sebuah, iya sebuah sarana, untuk yang punya lagu itu lebih, istilahnya lebih, ya kamu cover lagu saya, berarti saya sudah dapat royalty, gitu aja, cuman menyediakan sarananya aja, tapi bukan YouTube-nya yang cekal, cuman sebagai mediator, nah itu mediator, aneh nih, ada sesuatu yang, aneh, nah pokoknya, mungkin saran katanya itu aja ya, buat, buat YouTube, mungkin, jangan di, jangan seenaknya, si publisher itu bisa, ya publisher dan kaum-kaunnya itu, bisa nge-claim, dengan atas dasar, yang tadi, oke, yang video katanya juga, sebenarnya ada, ada sih, ada, 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 tuh, ada kan, ada juga, tapi, nggak dicekal, aneh, hati-hati, ya seharusnya, aneh lah, aneh, 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 ini, ini, ini nggak dicekal, tapi, yang ini, dicekal dan di-block, yang ini katanya kalau nggak salah, kena copyright juga sih, jadi si, apa sih namanya, pendapatannya semuanya nggak ada, dari 1,2 juta orang yang nonton ini, kalau misalnya, oh tuh dapat banyak gini, nggak sama sekali, sudah lah, daripada katanya, makin nasteng gitu ya, makin panas sih, ya sudah, lebih baik, eee, kalian bisa, bantu, mungkin Bang Alip juga, bisa terbantu, jadi covernya bisa lebih bebas ya, jadi nge-claimnya nggak seblok-blok-blok segala macem, ya mungkin dikasih kebebasan seperti itu, tapi ya, yaudah, oke, demikian saja video kita kali ini, tunggu katanya di video-video selanjutnya, silahkan komentar di bawah, misalkan kalian punya pengalaman yang sama, dan juga mungkin punya, saran buat Youtube, entah dilihat atau nggak sama Youtube-nya, atau, entah dilihat atau nggak juga sama publisernya, ya yang penting kita udah usaha aja, ya biarkan nanti, eee, Youtube yang udah kerja, kalau dia mau kerja seperti, yaudah lah, sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan jangan lupa, katanya ada channel gaming, eee, FED OUT, kalian bisa juga cek di link di sini di bawah, kalau misalnya kalian mau main, eee, game bareng, atau melihat, katio, keseruan main, main PC, game PC, main game PS2, dan segala macam, bye, 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 Terima kasih.